Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel Youtube Coach Hendra Hilman bagi anda yang baru pertama kali nonton channel saya seperti biasa, anda bisa nonton dulu lalu komen dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman anda supaya anda bisa memberikan dampak bagi teman-teman anda dan juga sharing is caring oke, so hari ini saya akan share mengenai bagaimana supaya anda bisa merancang kekayaan anda karena your wealth kekayaan anda itu tergantung dari mindsetnya anda, anda mau mencapai berapapun penghasilan anda berapapun peningkatan omset anda, berapapun peningkatan income dan penghasilan anda itu semua tergantung dari mindset anda anda mau naik 10 kali, mau naik 50 kali, mau naik 100 kali, mau naik 1000 kali pun, it's your mindset jadi mindset kita lah pikiran kita lah yang menentukan hasil dari income yang kita akan dapatkan, tentunya memang harus perlu kerja keras nah, saya ingin sharing kepada anda bahwa dalam video saya sebelumnya, selalu saya ingatkan dalam kita sebutnya adalah the wealth triangle, segitiga kekayaan nah, di video saya sebelumnya saya sharing mengenai ada 3 faktor untuk bisa mempengaruhi kekayaan anda yang pertama adalah skill skill anda, jadi anda harus memiliki skillnya yang memiliki satu kompetensi supaya anda bisa mencapai kekayaan yang anda mau, skill apa? skill dalam berbisnis, skill dalam menghasilkan income, skill dalam bisa kita untuk memanage bisnis, pokoknya kita harus punya skill tapi skill ini ya, yang saya sebut skill adalah yang high income skill high income maksudnya high income, maksudnya high income adalah kalau kita menggunakan skill ini, kalau saya menjalankan kompetensi ini, saya bisa mendapatkan hasil yang lebih besar jadi contoh, misalnya anda punya skill untuk misalnya sebagai guru untuk mengajar, ya dari hasil penghasilan anda sebagai seorang guru, hasilnya adalah sekian mungkin cukup, ya mungkin juga lebih dari cukup, ya mungkin oke gitu kan tapi kalau anda memiliki skill untuk bisa mengelola sekolah atau mengelola bimbel, mengelola kursus yang dimana anda punya banyak guru-guru itu kan berarti anda bisa menghasilkan lebih besar lagi dari hanya seorang guru ya, anda seorang dokter anda punya skill tentunya untuk bisa menghasilkan income, menghasilkan penghasilan tapi kalau anda punya skill untuk bisa membuat sebuah klinik membuat sebuah rumah sakit bahkan dan bisa memanage rumah sakit tersebut income-nya kan jauh lebih besar nah yang saya maksud high income skill adalah anda memiliki satu skill untuk bisa mendapatkan income yang lebih banyak lagi anda tadinya seorang sales gitu kan anda seorang sales, anda menjual mobil misalnya begitu anda tergantung skill anda anda bisa menjual mobilnya 5 per bulan, 10 per bulan itu gimana skill anda tapi kalau anda bisa mengelola satu bisnis yang dimana anda punya banyak sales team dan sales teamnya bisa mengikuti arahan anda dan mereka bisa menjual ya mungkin 70%, 80% seperti dengan gaya anda, dengan skill anda mungkin anda bisa penghasilannya lebih besar daripada itu itu yang saya maksud dengan high income skill nah, kalau sekarang saya sudah punya income tapi penghasilan saya belum seperti apa yang saya inginkan berarti yang harus anda fokuskan adalah skill anda anda harus meningkatkan skill anda sesuai dengan income yang anda mau the more you learn, the more you earn sekali lagi, the more you learn, the more you earn jadi artinya semakin anda belajar skillnya semakin anda bisa meningkatkan income anda dan penghasilan anda jadi penghasilan tergantung dari skill anda ya, anda lihat anda bisa nggak mendapatkan income yang bisa sesuai dengan income anda berarti anda harus meningkatkan skill anda apapun profesi anda saat ini ya, itu pertama adalah income eh, sorry, skill anda ya, nah, yang kedua yang kedua, dan ini yang penting juga yang kedua adalah team ya, team jadi yang maksudnya saya tentang team adalah anda kalau ingin mencapai hasil ataupun kekayaan yang anda mau anda harus memiliki team team ini bukan hanya berarti team di dalam internal perusahaan anda tapi team itu adalah team anda punya team sukses anda punya property agent yang anda pegang anda punya mungkin manager investasi untuk bisnis saham anda anda punya team khusus untuk diperbankan anda punya team untuk khusus untuk bantu anda bisa mencapai hasil dengan misalnya anda punya bisnis jaringan, network marketing anda punya team untuk bisa bantu anda bisa mencapai hasil yang anda inginkan dan kalau anda punya bisnis, anda punya team internal yang bisa anda manage dan bantu anda bisa semakin berhasil jadi team ini penting ya, team bukan hanya berarti team internal team eksternal ya, anda punya orang misalnya anda punya apa misalnya anda punya bisnis ya lalu anda punya bisnisnya pengen anda franchise anda punya team nggak untuk bantu anda ya, mulai dari urusan legal urusan misalnya tadi branding marketing, digital marketing untuk urusan bagaimana penghitungan untuk nilai kontrak dan sebagainya royalty, itu anda punya team nggak? ya, anda punya konsultan nggak? konsultan pajak, konsultan legal dan sebagainya untuk bisa membantu anda mencapai hasil yang anda mau anda punya distributor apakah anda punya team nggak? team sales anda punya mungkin customer-customer anda bisa jadi itu team anda juga ya, untuk bantu anda untuk bisa mencapai hasil yang anda mau jadi team ini ya, bukan hanya team internal yang anda manage tapi team eksternal juga bisa yang dimana anda bisa berkolaborasi dengan mereka ya, sehingga anda bisa dapat leverage bisa dapat percapatan hasil lebih banyak lagi jadi, ini adalah team yang paling penting terus, setelah itu anda harus investment ya, anda harus punya investment nah, investment yang saya sebutkan adalah investment yang paling penting bukan hanya investment ya, bisa aja gitu investment macam-macam bisa invest di bisnis invest di saham anda beli sahamnya Apple beli sahamnya McDonald's beli sahamnya Starbucks ya, dan lain-lain anda beli sahamnya Tesla sorry ya, Tesla ya dari Elon Musk, silahkan anda bisa saham jadi investasi beli Bitcoin atau emas dan sebagainya bisa saja reksadana, obligasi bisa juga ya, nah itu semua adalah investasi investasi yang harus anda alokasikan untuk bisa mendapatkan return ya, tapi investasi yang paling penting adalah bukan hanya investasi tentang saham atau bisnis, atau property atau apapun investasi yang mungkin tidak ada ruginya adalah investasi leher ke atas sekali lagi, investasi yang tidak ada ruginya adalah investasi leher ke atas bisnis kita mau berkembang kita harus investasi diri sendiri supaya kita bisa punya skill mengelola bisnis franchise kita mau berkembang ya, kita harus berinvestasi untuk meningkatkan skill saya mengelola franchise leher ke atas sehingga saya bisa mempunyai franchisee yang dimana mereka bisa mengelola franchisee dengan baik ya, saya punya bisnis jaringan network marketing mau berkembang saya harus investasi belajar upgrade diri kepada leader kepada mentor kepada mungkin ada coach yang bantu anda investasi leher ke atas supaya anda bisa mencapai hasil sesuai dengan yang anda mau jadi investasi yang paling penting dan tidak ada ruginya adalah investasi leher ke atas nah, kebanyakan orang pelit untuk investasi leher ke atas kenapa? ya itulah mereka lebih baik investasi untuk beli yang konsumtif mereka suka beli mobil atau beli ya apapun yang mereka mau gitu kan ya itu boleh saja ya bahkan investasi property ya boleh tapi property yang tidak menghasilkan bukan investasi itu bisa jadi liability buat anda kewajiban yang harus anda bayar jadi investasi yang paling harus anda pikirkan adalah investasi leher ke atas investasi untuk diri sendiri karena itu tidak ada ruginya karena begitu anda memiliki skill itu anda akan punya sumur hidup anda ya apalagi kalau investasinya menuju ke strategi untuk mendapatkan kekayaan yang anda mau jadi investasi penting ya nah ada satu pemikiran begini orang yang tidak punya kemampuan ya orang yang tidak mempunyai kemampuan atau orang yang malas itu mereka akan semakin malas dan semakin miskin tapi orang yang punya niat untuk maju dan belajar bahkan dia punya kompetensi itu akan semakin kaya jadi kita ingin lebih kaya kita harus semakin rajin ya orang yang punya talenta ya itu akan dikasih lebih banyak lagi berkat tapi orang yang sudah punya talenta tapi tidak dikembangkan talenta yang anda malah diambil nah itu yang terjadi ya jadi kita harus bisa menggunakan talenta yang kita miliki atau yang kita mungkin dikarunia itu dan kita bisa lipat gandakan karunia itu kita dikasih karunia untuk misalnya bisa berkomunikasi baik kita dikasih talenta untuk bisa menghitung analisa dengan detail itu kita lipat gandakan nah kalau kita bisa lakukan itu itu berkat akan luar biasa tapi kalau kita punya talenta tapi tidak dikembangkan ya anda akan semakin miskin ya jadi kalau anda sudah dikasih kemampuan sudah pernah sekolah sudah pernah baca buku sudah ikut seminar tapi anda tidak gunakan itu malah akan hilang anda akan semakin miskin jadi ya sekali lagi ya kalau saya terlahir miskin bukan salah saya tapi kalau saya meninggal masih miskin berarti salah saya miskin bukan hanya berarti harta tapi miskin berarti miskin pengemampuan miskin wawasan miskin pengetahuan ya paling penting dan yang paling penting juga begini yang orang takutkan ya bukan takut teroris ya teroris pasti takut lah virus pasti juga takut yang paling ditakutkan adalah kalau anda di masa pensiun tidak punya uang kekurangan uang ya anda kekurangan dan anda gak punya untuk bisa dana untuk mensupport anda itu paling ditakutkan nah jangan sampai seperti itu ya kan virus masih ada vaksinnya ya kan apalagi teroris mungkin masih ada orang ada polisi ada security segala macam yang bisa membendung itu tapi kalau sampai anda kekurangan ya pada saat anda pensiun dan anda sudah tidak bisa produktif itu gimana who's gonna help you ya memang mungkin ada beberapa cuma itu yang paling ditakutkan maka mulai dari sekarang anda mesti planningkan bagaimana anda bisa merencanakan kekayaan anda ya jangan hanya anda aktif income mendapatkan income secara aktif tapi anda juga harus bisa membangun pasif income saya sudah pernah jelasin di video saya sebelumnya oke so untuk bisa memperjelas anda anda harus punya perencanaan cash flow ya perencanaan cash flow jadi begini untuk bisa mencapai kekayaan tadi saya ada tiga ya the wealth triangle pertama anda harus punya high income seal kedua anda harus punya tip ketiga anda harus tahu investasi mana saja dimana anda bisa mengalokasikan dana dan penghasilan anda nah ini ada dua konsep cash flow strategi yang harus anda coba mungkin anda bisa berpikir atau anda minimal anda bisa belajar ya nah cash flow yang pertama adalah begini ada orang yang hidupnya terbiasa untuk menabung saving saving ya jadi anda dapat penghasilan masuk ke sini adalah penghasilan penghasilan anda ya lalu dari sini anda tabung ya boleh lalu disini sebagian mungkin anda belanjakan untuk kebutuhan anda untuk mungkin cicilan-cicilan anda tapi sesuai dengan kemampuan anda ya orang ini orangnya tipe penabung jadi mendapatkan income ya lalu ditabung jadi aset mungkin ditabung di saving ya dan sebagainya ya mengharapkan ada return lah mungkin ada bisa return sedikit disini ya tapi kebanyakan ya lebih ke aset-aset yang lebih mungkin ya pokoknya yang yang aman lah gitu ya yang cukup konservatif gak apa-apa ya ini tipe penabung ya tipe penabung adalah saya dapat dari penghasilan berapa saya bersyukur saya sisikan untuk tabungan sebagian saya untuk kebutuhan hari-hari it's okay jadi saya dapetin saving ya dan saya harapkan jika nanti saya sudah pensiun saving saya bisa berkembang ya disitu mungkin dapat bunga dan interest dan sebagainya saya mungkin bisa kaya lah ya minimal saya gak kekurangan lah ini tipe pertama tipe penabung ya nah tapi kalau saya lihat ternyata kalau kita lihat ternyata ada cash flow strategi yang tipe kedua nah ini tipe entrepreneur entrepreneur ya tipe entrepreneur gimana sama anda mendapatkan penghasilan ya dapat income ya anda dapat income oke ya nah income yang anda dapat anda memang betul sebagian mungkin untuk ditabungkan tapi sebagian anda anda investasikan lagi ini investasi anda investasikan lagi disini anda investasikan lagi disini gitu ya mungkin begitu lah ada sih yang kesini ada jelas pastinya ya liabilities adalah sesuatu yang harus anda bayar secara mungkin karena kebutuhan hari-hari kewajiban anda bayar cicilan dan sebagainya mungkin itu harus juga tapi anda sisikan income anda untuk invest 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 di mana invest di bisnis invest di pengetahuan anda invest di leher ke atas ya invest mungkin di beberapa instrumen sehingga masing-masing dari investasi yang anda alokasikan itu menghasilkan income ini menghasilkan income saya pakai warna beda ya supaya anda nah ini warna menghasilkan income ini menghasilkan income ini menghasilkan income buat anda ya dari beberapa investasi yang anda alokasikan dananya jadi dari sini anda dapat income bayangkan kalau anda investasi leher ke atas anda semakin pinter anda semakin mengerti ya hal-hal yang tadinya mungkin anda gak tahu bangun tim anda gak ngerti bagaimana buka cabang gitu kan bagaimana cara mengelola manajemen dan sebagainya anda gak ngerti anda belajar dari coach dari mentor atau anda belajar dari mungkin anda kuasai itu ya dari ya bisa jadi dari buku dari macam-macam ya tapi anda belajar itu meningkatkan skill anda sehingga anda bisa mengelola satu cabang ya di mana sistemnya jalan anda bisa punya income lebih banyak dari bisnis anda itu ya salah satunya begitu anda investasi leher ke atas anda investasi untuk belajar bagaimana caranya mengelola bisnis yang dengan misalnya jumlah karyawan yang begitu banyak anda belajar caranya bagaimana itu anda belajar investasi diri sendiri untuk upgrade leadership anda sehingga orang-orang yang bekerja di anda mereka lebih termotivasi lebih punya kompetensi yang baik karena leadershipnya anda lebih meningkat mereka lebih terarah akhirnya bisnis anda berkembang itu kan jadi investasi juga pemasukan juga buat anda misalnya begitu investasi diri sendiri ada juga anda investasi mungkin di beberapa bisnis misalnya gitu anda punya income ya lalu anda invest di beberapa bisnis yang anda lihat anda evaluasi ya secara laporan keuangan secara bisnis plan secara mungkin industri dan sebagainya ternyata bisnisnya memang bagus ya dan bisa memberikan income buat anda anda invest di franchise yang memang anda sudah analisa memang franchise tersebut memberikan pasif income buat anda jadi anda invest di beberapa bisnis ya anda invest di di properti juga anda hitung ternyata begitu anda invest di properti tersebut anda cuma bayar DP ya dan di appraisal ternyata anda bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar ya dan ternyata cicilan tersebut dibayar dari hasil sewa properti tersebut karena ternyata setelah disewakan mendapatkan income jadi cicilannya dibayarkan dari income-nya ya atau dari ya income yang anda dapat dari properti tersebut dan anda ternyata bisa mendapatkan capital gain dari properti tersebut dan kalau propertinya anda ubah misalnya tadinya anda beli mungkin tanah kosong tapi anda ubah jadi apartmen diubah lagi jadi kondominium diubah jadi apapun tower yang anda mau dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan anda dan ternyata disitu bisa menghasilkan lagi karena anda jualnya per unit dan sebagainya lebih menguntungkan itu bisa mendapatkan income lagi nah poin saya adalah ya ini mindsetnya entrepreneur anda invest untuk tim ya misalnya gitu oh tadinya saya kerja sendiri nih kos tapi saya invest untuk tim saya hire beberapa orang untuk bantu anda sehingga anda tidak lakukan semua sendiri itu pun juga mindset ya jadi ada orang yang takut untuk investasi di karyawan kenapa takut harganya atau bayarnya atau selerinya mahal ya memang setuju memang mungkin ada beberapa tim atau calon karyawan atau mungkin karyawan yang memang punya kemampuan lebih sehingga mereka layak dibayar lebih besar ya balik lagi ya kalau anda mau mengerjakannya sendiri boleh saja tapi mau sampai kapan ya dan ingat ini orang yang mementingkan uang lebih pada waktu akan berakhir lebih miskin sekali lagi orang yang memperhatikan uang lebih daripada waktu akan berakhir lebih miskin boleh saja anda hemat penabung tadi kan hemat uang tapi anda mesti pakai waktu anda semuanya harus anda yang kerjain ya capek kan mau sampai kapan nah tapi anda berani invest untuk cari tim yang memang kompeten ya sesuai dengan kemampuan bahkan mereka lebih pintar daripada anda it's okay dong orang yang bilangin aduh nanti kalau saya hire orang dan lebih pintar daripada saya gimana nah itu gimana nanti mereka lebih hebat dong nanti takutnya bisnis saya bisa ke ini dong keambil mereka jadi kompetitor ya ada kemungkinan begitu tapi gak semua begitu ya gak semua begitu ya Steve Jobs itu punya bisnis ya dia foundernya Apple ya kan tapi apakah dia yang buat semuanya iPhone-nya begitu detail iPad begitu detail apa dia yang buat semua tidak dia punya engineer-engineer yang lebih pintar daripada dia untuk bisa mengerjakan produk yang begitu sangat-sangat detail ya sangat premium presisinya desainnya dengan orang yang benar-benar ahli desain bisa jadi dia lebih pintar daripada Steve Jobs untuk skill tersebut tapi Steve Jobs bisa memanage orang-orang tersebut sehingga bisa membuat produk yang bagus itu contoh saja jadi adakalanya kita masih invest di tim nah investasi di tim atau di karyawan yang bagus itu merupakan sebuah investasi juga karena itu bisa memberikan income buat Anda tapi kalau Anda gak berani invest ya Anda jangan harapkan hasilnya bisa lebih banyak ya mungkin Anda tipe yang penabung saya gak bilang yang mana yang benar gak bilang ini cuma tipe Anda karakternya Anda mindsetnya Anda ya Anda menggunakan yang mana Anda mau yang mana tipe penabung atau tipe entrepreneur ya memang ada resiko pastinya ada resiko gagal gak ada ada resiko mungkin gak untung gak ya ada rugi ada gak ya ada segala sesuatu ada investasi ada semacam perhitungan lossnya ya kan tapi kalau Anda bisa tahu perhitungannya dan Anda benar-benar kalkulasikan dengan baik untungnya atau gainnya lebih banyak gitu kan nah balik lagi ya ini adalah mindset juga jadi your mindset menentukan bagaimana Anda bisa mendapatkan kekayaan yang Anda mau dan berapa kekayaan Anda mau pun tergantung dari mindset Anda tergantung dari sepuluh pikir Anda dan tergantung dari strateginya untuk bisa mencapai cash flow yang Anda mau seperti apa oke so kesimpulan buat Anda kesimpulan buat Anda ya kesimpulan buat Anda adalah ini ada dua cash flow strategi ya Anda lihat saja yang mana yang Anda mau ya tapi pohon saya adalah balik lagi ke segitiga wealth ini ya tiga faktor ini bisa menentukan kekayaan seperti apa yang Anda mau dan saya sudah sangat jelaskan bahwa untuk bisa mencapai hasil yang Anda mau dan lebih kaya ada dua cara satu passive income dan active income dan ini untuk bisa mengcombine itu semua yaitu adalah Anda harus memiliki high income skill memiliki team dan investasi yang betul dan sesuai dengan hasil yang Anda mau ya dan semuanya tentunya ada proses ya untuk bisa mencapai hasil yang Anda mau ada prosesnya tapi semuanya dalam pikiran Anda kapan kita mau itu terjadi kapan kita bisa wujudkan it's your determination tergantung seberapa Anda serius untuk mencapai itu semua ya so it's up to you oke so saya coach Anda semoga bisa membantu Anda sukses selalu take care dan salam pengusaha selamat mencapai itu selamat mencapai itu terima kasih selamat mencapai itu